Kisah Pendekar Bongkok, Jilip 13 Mereka berempat lalu duduk menghadapi meja besar di ruangan dalam. Bisian segera menceritakan pengalamannya ketika ia diambil murid Ko Aito Jin. Ia juga menceritakan mengenai perbuatan Lu Kicong, putra Lu Chiang Kun Komandan Pasukan Keamanan di Song Jen itu. Coba ibu bayangkan, bukankah orang itu jahat sekali? Ia menggunakan anak buahnya yang menyamar sebagai perampok dan mengganggu ku, kemudian dia muncul sebagai penolong ku. Setelah para perampok palsu itu pergi, dia mengganggu ku. Untung muncul suhu. Kicong datang lagi membawa perampok-perampok palsu itu dan mengeroyok suhu. Akan tetapi mereka dihajar oleh suhu. Air, betapa senangku pada waktu itu. Apakah manusia jahat itu sekarang masih hidup? Ibu, Sialan Hang menahan senyumnya. Hush, jangan berkata demikian, anakku. Memang dia jahat, akan tetapi tidak perlu hal itu diperpanjang lagi. Ia masih hidup dan ayahmu masih mengharapkan perjodohan itu. Bisian bangkit berdiri dan mengepal tinjunya. Apa? Dia masih berani melanjutkan ikatan jodoh itu? Biarlah, aku akan kesana dan menghajarnya sendiri sampai dia minta ampun. Jangan, Bisian. Baru saja engkau pulang, jangan membuat ribut Bisong Jan. Bagaimanapun juga, dia putra kepala pasukan keamanan di sini, dan kekuasaan ayahnya besar sekali. Kalau engkau memusuhi mereka secara terang-terangan begitu, bukankah akibatnya ayah dan ibumu yang akan menanggung? Sumoy, apa yang ibumu katakan itu benar sekali. Engkau adalah penduduk kota ini, tidak baik memusuhi penguasa setempat. Kalau memang engkau ingin memberi hajaran padanya, serahkan saja kepadaku. Di sini tak ada seorang pun yang mengenalku, maka tiada halangannya kalau aku yang pergi menemui dan menghajar orang yang berani menghinamu, kata Bonggan dengan sikap gagah. Sudahlah, Bisian. Aku tidak menghendaki ribut-ribut, kata Sialan Hang yang teringat akan keadaan suaminya. Baru menghadapi suaminya saja yang kini berubah demikian jahat, dia sudah berduka sekali. Apalagi kalau ditambah urusan yang ditimbulkan karena pengamukan Bisian terhadap keluarga Lu Chiang Kun. Engkau baru pulang, Bisian. Karena itu tidak boleh terjadi hal-hal yang hanya akan mendatangkan keributan dan kekacauan. Bisian masih merasa amat penasaran, kemudiannya menoleh kepada Sialyong. Coba pertimbangkan, Paman Leong. Bukankah sudah sepatutnya kalau manusia macam Lu Kicong itu ku beri hajaran keras? Dahulu pun dia yang menghinamu. Hal itu masih boleh dilupakan karena engkau laki-laki. Akan tetapi penghinaannya terhadap diriku, sungguh membuat hati ini panas dan mendongkol saja. Sialyong tersenyum, akan tetapi dia lalu bersikap sungguh-sungguh dan memandang tajam kepada keponakannya itu. Bisian, kurasa tadi ibumu berkata benar. Tidak perlu mencari gara-gara dan permusuhan. Tentang kejahatan Lu Kicong padamu, bukankah katamu tadi dia dan anak buahnya sudah mendapat hajaran keras dari suhu umum? Nah, dengan demikian berarti sudah lunas, bukan? Kalau sekarang dia melakukan perbuatan jahat lagi, barulah pantas kalau kau turun tangan menghajarnya. Kukira engkau cukup mengerti bahwa kepandayan yang kau pelajari bukan untuk menimbulkan kekacauan, bahkan sebaliknya untuk memadamkan kekacauan. Bukankah begitu? Gadis itu memandang dengan metel, terbelalak. Eh, kepandayan bukan untuk menimbulkan kekacauan tetapi untuk memadamkan kekacauan. Paman, aku juga pernah mendengar kalimat itu diucapkan suhu. Bukankah begitu, suheng? Senggan mengangguk, akan tetapi dia memandang kepada si Elyong dengan alisnya yang berkerut. Kalau begitu, suhumu adalah seorang yang bijaksana sekali, bisian. Memang aku pernah menyaksikan kehebatannya dan mendengar bahwa beliau, yang berjuluk Koaito Jin, adalah seorang yang sakti dan bijaksana. Paman Leong. Engkau, engkau mengenal suhu? Si Elyong tersenyum lagi. Mengenal sih? Tidak, akan tetapi aku pernah bertemu dengan beliau dan berhutang budi karena beliau pernah mengobati aku yang waktu itu terluka oleh pukulan beracun. Kalau begitu, engkau tentu murid orang sakti pula, Paman Leong. Hayo lekas ceritakan pengalamanmu. Siapa itu gurumu yang sakti? Tanya bisian. Gadis ini gembira sekali membayangkan bahwa pamannya yang amat disayangnya dan dikasihaninya itu kini telah menjadi seorang yang lihai. Airh, bisian. Aku yang cacat ini mana bisa mempelajari ilmu silat yang tinggi? Hanya kebetulan sekali bahwa aku mendengar dari ibumu tentang kepergianmu dibawa oleh seorang sakti bernama Koaito Jin, dan aku mengenal nama itu, karena dia, dia itu masih terhitung Paman Guruku juga. Baik bisian maupun Bonggan terkejut mendengar ini. Apa gadis itu berseru? Suhuku itu masih Paman Gurumu. Kalau begitu, siapakah gurumu? Ah, sekarang aku ingat. Pernah Suhu menyebut nama seorang yang katanya paling dia segani dan sayangi di dunia ini. Nama orang itu adalah Peksim Siansu. Benarkah engkau muridnya? Sialiong mengangguk. Dari dulu engkau memang cerdik, bisian. Akan tetapi, orang yang cacat seperti aku ini tidak dapat mempelajari banyak ilmu silat. Aku hanya banyak belajar tentang hidup. Ahaha, aku tidak percaya. Engkau tentu lihai sekali, Paman. Sekali waktu engkau harus mengajarku ilmu silat. Wah, mana aku berani? Jika melawanmu, dalam beberapa jurus saja aku tentu akan roboh, kata si Eliong. Dan suasana menjadi semakin gembira karena Paman dan keponakan ini seolah-olah merasakan suasana di waktu mereka masih kanak-kanak dahulu. Hanya Bonggan yang diam saja. Dia sendiri memandang rendah dan tidak suka kepada pemuda bongkok itu. Pemuda bongkok itu kelihatan amat disuka dan dipuji oleh bisian. Katakanlah pemuda itu sudah mempelajari ilmu dari seorang sakti, akan tetapi dengan punggungnya yang bongkok itu, bagaimana mungkin dia memperoleh ilmu yang tinggi? Bagaimana mampu menghimpun tenaga sakti kalau tulang punggungnya saja bongkok? Dia merasa tidak suka sekali. Apalagi melihat betapa kadang-kadang sepasang mata pemuda bongkok itu mencorong dan memandang tajam kepadanya, seakan hendak menjenguk isi hatinya sehingga dia merasa ngeri sendiri. Masih bagus bahwa pemuda bongkok itu ialah paman dari bisian, adik ibunya, sehingga bukan merupakan seorang saingan dalam memperebutkan hati bisian. Airh, kalian jangan main-main kata Sialan Hong. Bisian, engkau ini baru saja pulang setelah pergi selama tujuh tahun, dan begitu datang engkau sudah hendak menantang pamanmu. Ketahuilah, pamanmu ini pun baru dua hari tiba di sini. Kedatangan kalian sungguh kebetulan sekali. Sekarang, kalian harus beristirahat dan kita saling melepas rindu dengan membicarakan pengalaman-pengalamanmu, bukan untuk saling hantam dan gebuk. Airh, aku ini mempunyai keluarga macam apa? Adik jagoan dan anak tukang pukul? Mereka tertawa, bahkan bonggan juga tersenyum mendengar ucapan itu. Pada saat itu pula, terdengar teriakan dari luar rumah. Hai, mana dia istriku yang baik dan adiknya yang gagah? Siang-siang aku sudah pulang dan tidak mabok, hahaha. Laki-laki itu muncul di pintu. Mulutnya barusan mengatakan tidak mabok, akan tetapi keadaannya yang terhuyung-huyung itu jelas membuktikan keadaan yang sebaliknya. Ayah bisian berseru, bukan seruan girang melainkan seruan kaget melihat keadaan ayahnya. Dahulu, ayahnya adalah seorang pria yang tampan dan rapi, akan tetapi sekarang, nampak awut-awutan dan kotor. Memang orang itu adalah Yau San Kok. Mendengar panggilan itu, lenyaplah senyum menyeringai dan mengejek tadi dari bibirnya. Sekarang matanya terbuka lebar dan dia memandang pada gadis yang sudah bangkit berdiri dan melangkah maju menghampiri dirinya itu. Bisian, kau, kau bisian? Ayah bisian lari menghampiri. Kau kenapakah, ayah? Ayahnya merangkul puterinya itu dan menangis. Bisian terkejut bukan main. Ayahnya menangis. Sungguh hal yang luar biasa sekali. Ayahnya yang demikian gagah perkasa, ayahnya yang jantan. Kini menangis. Ayah, tenanglah, ayah. Mari duduk, ia membimbing ayahnya dan membawa ayahnya duduk di kursi menghadapi meja. Hanya sebentar saja San Kok menangis. Kini dia sudah memandang kepada puterinya dengan mati merah. Lalu dia tertawa. Hahaha, engkau sudah pulang, bisian? Engkau sudah mewarisi ilmu silat tinggi dari Kuai Tojin? Bagus. Sekarang engkau harus mewakili ayahmu ini. Engkau harus dapat mengalahkan si Bongkok ini. Dia telah mengalahkan aku, bisian. Hem, engkau telah mabok lagi. Mari, engkau perlu tidur. Sialan Hang membantu suaminya bangkit dan memapahnya ke dalam kamar. Yao San Kok tidak membantah, hanya mengomel. Engkau harus pukul dia, bisian. Demi ayahmu, kau pukul Bongkoknya, biar mampus. Saking heran dan bingungnya, bisian menjatuhkan diri duduk di atas kursi dan tidak dapat bicara apa-apa. Ia lalu memandang kepada pamannya yang juga duduk sambil menundukkan mukanya. Pintu kamar itu tertutup setelah ayahnya dipapah oleh ibunya masuk ke dalamnya dan suasana menjadi sunyi sekali, sunyi dan menegangkan. Paman Leong, akhirnya bisian bicara dan meskipun suaranya perlahan, akan tetapi terdengar mengejutkan dan memecahkan kesunyian itu. Engkau, engkau benar telah mengalahkan ayah. Sia Leong mengangkat mukanya, memandang pada keponakannya itu, kemudian melirik ke arah Bonggan. Bisian mengerti maksud lirikan itu, dan dia berkata, Su Heng adalah seperti keluarga sendiri, Paman. Tidak ada salahnya bicara di depan dia. Suaranya sudah terdengar kaku, tanda bahwa dia amat penasaran mendengar ayahnya dikalahkan Sia Leong, dan tentu ayahnya telah dipukul oleh pamannya itu. Sia Leong mengangguk-angguk. Aku tidak pernah mengalahkan dia, bisian. Akan tetapi, ayah tadi mengatakan. Kemarin dulu, ketika aku datang, aku melihat ayahmu hendak memukuli ibumu, dalam keadaan mabok. Terpaksa aku harus melindungi ibumu, namun bukan berarti melawan dan mengalahkan ayahmu. Aku hanya mengelap dan menangkis, dan ayahmu mabok, dan pukulan-pukulan itu, kalau mengenai ibumu, tentu akan berakibat parah. Kau tidak melihat keadaan mereka? Keadaan rumah ini. Air, bisian, semuanya berubah. Kembali dia melirik ke arah Bonggan. Jelas bahwa dia merasa tidak enak sekali harus bicara lebih banyak di depan orang lain. Melihat ini, Bonggan yang sejak tadi sudah merasa tidak enak dengan munculnya ayah bisian yang seperti itu, lalu bangkit berdiri. Maafkan aku, Sumoy. Sebaiknya kalau aku mencari rumah penginapan di kota. Besok aku akan datang berkunjung, sampaikan maafku kepada ayah dan ibumu. Bisian hanya mengangguk. Hatinya dipenuhi dengan hal lain, yaitu kenyataan tentang ayah dan ibunya. Dan dalam keadaan seperti itu, memang sebaiknya kalau Suhengnya bermalam di rumah penginapan. Baiklah, Suheng. Maafkan kami. Bonggan pergi meninggalkan rumah itu. Setelah pemuda itu pergi, barulah Bisian duduk di dekat Sialyong. Tadi gadis itu memang marah sekali membayangkan bahwa pamannya sudah memukul ayahnya, akan tetapi kini sudah hilang kemarahannya. Dia terlalu percaya kepada Sialyong, tidak mungkin pamannya ini mau memukul ayahnya. Nah, sekarang ceritakanlah keadaan yang sesungguhnya, Paman Bisian menuntut. Sialyong menarik napas panjang. Sebenarnya, ibumu yang harus bercerita kepadamu. Akan tetapi biarlah, aku pun berkewajiban untuk memberitahukan semua kepadamu. Ketahuilah bahwa setelah kita berdua pergi, ayahmu telah berubah sama sekali. Setiap hari dia bergaul dengan orang-orang sesat. Dia berjudi, selalu mabok-mabokan, pelesir, menghamburkan uang sampai usaha dagangnya jatuh dan dia bangkrut. Bukan hanya itu, malah semua barang di rumah, perabot dan perhiasan ibumu, semua dijual untuk dihamburkan di medan perjudian dan pelesiran. Lebih lagi, dia mulai membenci ibumu dan suka memukul ibumu. Ahaha, mana mungkin itu? Aku sendiri pun tidak akan percaya kalau tidak melihat sendiri. Kemarin dulu, dia tidak tahu bahwa aku telah datang, dia datang malam-malam dalam keadaan mabok dan hendak memukuli ibumu. Aku yang melihatnya lalu melindungi ibumu. Aku diserang, bukan main-main, diserang mati-matian dengan pedang. Aku hanya memeladiri, sama sekali tidak memukulnya, melainkan merampas pedangnya. Engkau tentu tahu bahwa aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu, bisian. Ayah, ayah. Kenapa begitu? Ibu, ah, kasihan sekali, ibuku. Bisian lalu meninggalkan Sialiong dan dia pun lari memasuki kamar ayah dan ibunya. Melihat ini, Sialiong juga meninggalkan ruangan itu dan pergi mencari hawa sejuk di belakang rumah. Hatinya lega karena bisian tidak sampai salah paham dengan dia. Diam-diam dia merasa bangga dan kagum kepada keponakannya itu. Bisian telah menjadi seorang gadis seperti yang selalu diabayangkan. Seorang gadis yang lincah jenaka, gagah perkasa, berkepandaian tinggi, juga bijaksana seperti sikapnya tadi ketika melihat ayahnya dan bertanya kepadanya. Tidak mudah dipengaruhi emosi. Dan dia teringat kepada Bonggan. Pemuda itu Suheng Bisian? Sebagai Suhengnya, tentu mempunyai ilmu silat yang lebih tinggi. Memang, baru melihat sinar matanya saja mudah diduga bahwa pemuda itu tentu lihai sekali. Akan tetapi ada sesuatu pada pandang mata pemuda itu yang membuat hatinya merasa tidak enak. Dia duduk di atas bangku di bawah pohon. Mengapa dia merasa tidak enak? Karena pemuda itu Suheng Bisian dan kelihatan amat akrab dengan gadis itu sehingga Bisian mengajak pemuda itu pulang. Hendak diperkenalkan kepada ayah ibunya? Kalau benar begitu, mengapa dia harus merasa tidak enak? Sudah sepantasnya kalau Bisian saling mencinta dengan pemuda itu. Ah, tidak tiba-tiba dia bangkit dan mengepal tinju. Akan tetapi dia teringat dan sadar lagi, duduk kembali. Ih, engkau ini kenapa? Demikian dia memaki diri sendiri. Bisian seorang gadis yang cantik manis, dan Suhengnya itu pun seorang pemuda tampan. Keduanya sudah sama dewasa, sudah sepatutnya kalau saling jatuh cinta. Kenapa di dalam hatinya harus ikut ribut-ribut? Dia akan hanya pamannya, dan dia akan hanya seorang bongkok? Yang tahu dirilah kau demikian dia memaki diri sendiri. Dan Sialiong duduk termenung di kebon belakang itu sampai lama sekali. Seorang pemuda memasuki rumah pelesir yang mewah itu. Pemuda itu tampan dan segera menarik perhatian para pelacur yang hendak memperebutkan perhatian pemuda itu. Maka, ketika pemuda itu duduk di dalam ruangan makan di depan, segera ada lima orang gadis pelacur menghampirinya, menyapanya dengan ramah dan tanpa diminta mereka segera duduk mengelilingi meja itu. Pakaian mereka yang tipis, muka mereka yang berbeda tebal, tubuh mereka yang menantang dan disiram minyak wangi, membuat pemuda itu tersenyum-senyum gembira. Pemuda itu bukan lain adalah bonggan. Sebetulnya tidak aneh bila kini dia kelihatan berada di dalam sebuah rumah pelacuran, walaupun selama ini dia sangat pandai menyimpan rahasia. Semenjak dia melakukan perjinahan dengan peklan, selir ayah angkatnya itu, dia sudah menjadi hamba nafsu wirahi yang tidak ketulungan lagi. Akan tetapi, sebagai murid Koaito Jin dan yang selalu dekat dengan bisian, dia pandai sekali menjaga diri sehingga di luarnya dia nampak alim bukan main, sopan dan tidak pernah kurang ajar. Akan tetapi, apabila dia memperoleh kesempatan, yaitu ketika dia melakukan perjalanan seorang diri untuk berbelanja bumbu atau memburu binatang, dia selalu menggunakan kepandainya untuk memuaskan birahinya yang berkobar-kobar. Di luar dugaan bisian dan Koaito Jin, setelah dewasa, Bonggan ternyata sering sekali mengganggu wanita. Baik melalui ketampanannya, kepandainya, maupun dengan paksa. Banyak sudah istri atau anak gadis orang menjadi korbannya, namun selalu dapat menjaga diri, menyembunyikan mukanya sehingga tidak ada yang mengenalnya. Wanita yang dirobohkannya dengan modal ketampanan, selalu adalah istri orang yang tentu saja tidak akan membongkar rahasia busuknya sendiri. Juga, tempat pelacuran bukan tempat asing bagi Bonggan karena kalau dia tidak mendapatkan korban, maka tempat pelacuranlah yang kemudian menjadi tempat dia melepaskan semua dorongan nafsu birahinya. Kini dia berada di rumah pelacuran karena hatinya agak kesal. Dia terpaksa berpisah dari Bisian, bermalam di sebuah rumah penginapan dan malam itu, karena iseng, dia pun keluar berjalan-jalan. Akhirnya ia masuk ke dalam sebuah rumah pelesir yang besar di kota Songjan. Bonggan tidak kekurangan uang. Sebelum memasuki rumah penginapan tadi, dia telah menggunakan kepandainya untuk memasuki sebuah rumah gedung dan dari dalam rumah itu, tanpa diketahui siapapun, dia telah berhasil mencuri uang emas yang cukup banyak. Dengan kepandainya yang telah dia miliki, kejahatan seperti itu mudah saja dia lakukan. Tidak lama kemudian, dia sudah masuk ke dalam kamar ditemani oleh tiga orang gadis pelacur. Menjelang tengah malam, baru dia keluar dari dalam kamar itu dan bermaksud untuk kembali ke rumah penginapan. Besok pagi-pagi dia akan berkunjung ke rumah di Sian dan dia tidak ingin kurang tidur. Dia keluar di gandeng tega orang gadis pelacur yang kelihatan amat mencintanya. Siapa orang nyatakan mencinta seorang pemuda yang tampan, jantan dan rayo dengan uangnya? Apalagi kalau perempuan itu seorang pelacur. Akan tetapi, baru saja kakinya hendak menginjak pintu keluar tempat pelesir itu, tiba-tiba terdengar suara seorang pria menegurnya. Hei, bukankah engka suheng dari Bisian? Senggan menoleh dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia mengenal pria yang menegurnya itu. Yau sang kok, ayah Bisian. Kalau saat itu ada kilat menyambar kepalanya, belum tentu bonggan sekaget ketika dia bertemu dengan ayah Bisian di rumah pelacuran. Selaka, pikirnya, habislah namanya. Rusaklah dia di mati ayah Bisian dan tentulah semuanya itu juga akan mendengar dari ayahnya. Tentu semuanya itu tidak akan suli lagi berdekatan dengan dia kalau mendengar bahwa dia telah dilihat ayahnya di rumah pelacuran, dirangkul tiga orang pelacur. Dia cepat dapat memulihkan sikapnya, berpura-pura tidak mengenal Yau sang kok dan melepaskan diri dari Gian dengan tiga orang pelacur itu. Dia lalu keluar sambil berkata dengan suara dirobah. Anda salah lihat. Yau sang kok belum mabok pada saat itu. Dia memang langganan rumah pelacuran ini dan kalau dia tidak berjudi, tentu dia berada di sini, main-main dengan gadis pelacur, atau sekedar mabok-mabokan. Pada waktu melihat pemuda yang digandeng tiga orang pelacur itu, dia segera mengenalnya dan menegurnya. Sebetulnya kekhawatiran Song Gan sangat tidak beralasan. Orang yang sudah menjadi langganan rumah pelacuran seperti Yau sang kok, tentu tak akan memandang rendah kepada pria lain yang juga datang menghibur diri di tempat itu. Yau sang kok adalah seorang manusia berjiwa lemah, tertutup oleh nafsu-nafsunya sehingga jiwanya menjadi hamba dari nafsunya. Semenjak kecil ia hidup sebagai orang susat, di tengah-tengah orang yang bekerja sebagai perampok, penjudi dan penjahat-penjahat. Akhirnya istrinya terbunuh oleh si Ekian sehingga dia menjadi sakit hati. Setelah dia memperdalam ilmu-ilmunya, ia berhasil membalas dendam, membasmi keluarga musuh besarnya itu. Akan tetapi dia tergila-gila kepada Sialan Hong dan membawa gadis remaja itu sebagai istrinya, juga membiarkan Sialiong hidup atas permintaan Sialan Hong yang pada waktu itu amat dicintanya. Karena cintanya terhadap istri yang baru inilah Yau sang kok dapat merubah jalan hidupnya. Dia bisa mengekang nafsu-nafsunya, sebab semua nafsunya telah dipuaskan oleh istri yang dicintanya itu. Apalagi ketika Bisian terlahir. Sang kok bahkan pernah menjadi suami dan ayah yang baik. Melihat Bonggan bersikap tidak mengenalnya, hanya sebentar Yau sang kok merasa heran. Akan tetapi tak lama kemudian dia sudah tenggelam ke dalam buayan arak dan lewat tengah malam, dia pun berjalan pulang terhuyung-huyung dalam keadaan mabok. Ketika sang kok melewati daerah yang sunyi, di mana tak ada rumah di kanan-kiri jalan, tiba-tiba saja berkelebat bayangan hitam yang langsung menyerangnya dengan kepalan tangan. Serangan itu dahsyat sekali, mendatangkan angin pukulan yang keras. Bagaimanapun juga, sang kok adalah seorang yang sudah lama mempelajari ilmu silat dan tingkat kepandainya cukup tinggi. Dia mendengar suara angin serangan ini dan cepat dia mengelak sambil menggerakkan tangan kiri menangkis dan tangan kanannya membalas dengan cengkeraman ke arah pundak penyerangnya. Namun, penyerang itu lihai bukan main karena dengan sangat mudahnya dia mampu menghindarkan diri dari cengkeraman itu. Saat itu dipergunakan sang kok yang cepat melompat ke belakang itu untuk mengamati penyerangnya. Cuaca gelap, akan tetapi dia melihat bayangan penyerangnya yang berpunggung bongkok. Sia Leong teriaknya dengan suara penuh rasa ngeri. Memang semenjak dahulu dia takut kepada adik istrinya, takut kalau sampai anak itu mengetahui bahwa dialah pembunuh orang tuanya. Kalau saja tidak melihat istrinya, sudah sejak dulu dia membunuh Sia Leong. Dan kini, apa yang ditakutinya terjadi? Sia Leong yang sudah diabikin bongkok itu, masih berhasil mempelajari ilmu silat tinggi dan malam ini agaknya hendak membalas dendam dan menyerangnya. Maklum bahwa dia terancam maut, tangannya sang kok bergerak dan tiga batang piau beruntun menyambar ke arah tubuh orang bongkok itu. Akan tetapi, dengan amat sigapnya lawannya itu berhasil mengelap dengan sangat mudah. Sang kok telah mencabut pedangnya, pedang pusaka Pek Lian Kiam. Biarpun dia mabok, akan tetapi perasaan takut melenyapkan maboknya dan dia sudah mainkan pedangnya, menyerang dengan gesit. Akan tetapi, sekali ini dia harus mengakui bahwa dia telah berhadapan dengan seorang lawan yang tangguh bukan main. Walaupun lawannya bertangan kosong, akan tetapi serangan-serangan pedangnya tidak pernah mampu menyentuh lawannya yang dapat bergerak secepat burung walet terbang. Kemudian, ketika dengan gugup dia membalik untuk mencari lawan yang tadi berkelebat lenyap ke arah belakangnya, tiba-tiba tangan kanannya menjadi lumpuh tertotok dan pedangnya berpindah tangan. Sebelum sang kok mampu menghindar, sinar pedang berkelebat dan pedang itu telah menembus dada dan jantungnya. Sang kok roboh terjengkang, seketika lewas dengan dada ditembusi pedangnya sendiri. Bayangan bertunggung bongkok itu lalu menyambar tubuh yang tak berfernyawa lagi itu, menyerepnya menuju ke rumah yang sang kok. Dengan amat cekatan, dia melompat ke atas genteng dan selanjutnya berlompatan sehingga tak ada orang melihatnya. Setelah berlompatan dari rumah ke rumah, dia lalu turun ke pekarangan belakang rumah yang sang kok. Pada saat tiba di dekat sebuah jendela kamar di rumah itu, kakinya tersaruk sebuah benda yang mengeluarkan suara keras. Siapa itu terdengar bentakan suara wanita dari balik jendela. Bayangan itu tidak menjawab, melainkan menyeret mayat itu menjauhi jendela. Akan tetapi dia kurang cepat karena tiba-tiba daun jendela itu terbuka dari dalam dan bisian masih sempat melihat seorang laki-laki berkedok dan berpunggung bongkok menyeret sesosok mayat ke dalam kebun. Paman Leong Tanda Serudisian memanggil. Akan tetapi bayangan itu sudah lenyap ke dalam kegelapan malam. Bisian cepat-cepat meloncat keluar dari kamarnya dan melakukan pengejaran ke dalam kebun. Akan tetapi bayangan orang berpunggung bongkok itu lenyap dan ia menemukan sesosok tubuh menggeletak di atas tanah. Pada waktu itu, kebetulan sekali bulan sepotong yang sejak tadi tertutup awan hitam terlepas dari cengkeraman awan dan menyinarkan cahayanya yang redup namun cukup terang bagi bisian untuk mengenal wajah orang itu. A, ayah ia menjerit dan cepat berlutut, memeriksa tubuh itu. Ayahnya, benar ayahnya, telah tewas dengan dada ditembusi sebatang pedang yang dikenalnya sebagai pedang pusaka milik ayahnya sendiri, Pek Lian Kiam. Jeritan bisian ini mengejutkan para penghuni rumah itu. Ibunya terkejut dan berlari keluar. Bisian, apa yang terjadi tanyanya sambil berlari tersaruk-saruk ke dalam kebun. Ibu, ayah tewas terbunuh orang bisian berseru. Dia pun melompat lalu berlari mencari-cari ke dalam kebun. Akan tetapi, dia tidak dapat menemukan jejak orang yang tadi menyeret tubuh ayahnya. Lalu ia mendekati rumah. Tiba-tiba ia melihat sesuatu. Cepat ia berjongkok dan diambilnya benda itu. Sebuah topeng. Topeng yang tadi ia lihat dikenakan pembunuh ayahnya. Topeng hitam. Bisian, ada apakah ribut-ribut itu? Mendengar suara si Liyong, bisian cepat menyimpan topeng itu ke dalam saku dalam bajunya. Ia memandang tajam kepada wajah si Liyong. Walaupun remang-remang, ia melihat bahwa selarut itu pamannya ini belum tidur. Paman Liyong, apakah sejak tadi engkau tidak mendengar sesuatu? Tanyanya sambil memandang tajam penuh selidik. Mendengar apa? Aku hanya mendengar teriakan bu memanggil ayahmu, lalu suara encilan hong di belakang sini. Apakah yang telah terjadi? Paman Liyong, mari kau lihat sendiri katanya sambil menarik lengan pamannya itu. Lengan itu tidak memperlihatkan sesuatu, tidak gemetar, bahkan sikap pamannya masih tenang-tenang saja. Bisian ingin melihat bagaimana sikap pamannya jika nanti melihat si hunya menggelep tak tewas. Setelah tiba di tempat itu, dari jauh si Liyong sudah mendengar ratap tangis encinya dan melihat tubuh si hunya menggeletak dengan pedang masih menancap di dada. Dia terkejut bukan main. Enci hong, apa, apa yang telah terjadi? Siapa yang membunuh si hunya berlutut dan memeriksa? Tidak salah lagi. Si hunya sudah tewas, tewas seketika melihat pedang itu menembus dada. Melihat adiknya, Sialan Hang menangis semakin mengguguk sambil memeluk mayat suaminya. Liyong T, bagaimanapun juga, bagaimanapun jahatnya, aku, aku mencintanya wanita itu meratap dan menangis sejadinya. Semenjak tadi Bisian sudah memperhatikan sikap pamannya. Terlalu tenang, pikirnya. Terlalu tenang sehingga tidak wajar. Akan tetapi, kenapa pamannya masih meragukan kenyataan itu? Tadi dia telah melihat dengan matanya sendiri. Orang yang menyeret mayat ayahnya itu berpunggung bongkok. Siapa lagi kalau bukan pamannya? Dan orang itu bertopeng hitam, topeng hitam yang ia temukan di luar kamar Sialyong pula. Engkaulah pembunuh ayahku tiba-tiba Bisian berteriak sambil melompat dekat Sialyong. Tangannya sudah menyambar sebatang ranting kayu dan sekarang digenggam di tangannya, telunjuk kirinya menuding ke arah muka Sialyong. Pemuda itu terkejut dan heran. Apa tanda seru? Apa maksudmu, Bisian dia bangkit berdiri? Maksudku, Sialyong, engkaulah yang membunuh ayahku. Eh, haha. Apakah sudah gila? Enci, bagaimana ini? Bagaimana anakmu menuduh aku yang sudah membunuh suamimu? Akan tetapi anehnya, Sialanhang hanya menangis, tidak membantah sedikit pun juga. Memang, di dalam hatinya, Lanhang juga menduga bahwa tentu adiknya itu yang telah membunuh suaminya, untuk membalaskan sakit hati orang tua mereka. Sialyong, kenapa engkau begitu kejam membunuhnya? Bagaimanapun juga, dia ayah Bisian, dia suamiku dan aku, aku cinta padanya. Mendengar ratap tangis encinya ini, Sialyong terbelalak. Ia merasa bagaikan disambar geledek di hari terang. Akan tetapi, Bisian yang juga mendengar ucapan ibunya, sudah mengeluarkan suara melengking panjang. Dia mengeluarkan topeng hitam itu dan melemparkannya ke arah muka Sialyong yang cepat menangkapnya. Melihat bahwa yang dilemparkan itu adalah sebuah topeng hitam tipis, Sialyong tidak tahu maksudnya. Akan tetapi pada saat itu, tongkat di tangan Bisian sudah menyambar dengan totokan-totokan maut ke arah muka, tenggorokan dan ulu hatinya. Tiga totokan bertubiang ke semuanya amat berbahaya. Tanpa disadari, Sialyong menyimpan topeng itu ke dalam saku bajunya dan tubuhnya lalu dilempar ke belakang, berjungkir balik setiap kali ada ujung tongkat menyambar dan setelah tiga kali berjungkir balik, dia lalu memalangkan kedua lengannya seperti hendak menggunting kalau tongkat yang amat berbahaya itu menyambar lagi. Akan tetapi kini tongkat itu tidak menusuknya dari depan, melainkan menghantam dari kanan ke arah lambungnya. Bukan main cepat dan kuatnya serangan Bisian. Kembali Sialyong menghindarkan diri dengan loncatan ke atas. Selaka, pikirnya, Bisian, dan bahkan juga enciknya sendiri, agaknya sudah yakin bahwa dia adalah pembunuh cihunya. Agaknya membela diri dan menyangkal tidak ada gunanya pada saat keduanya sedang emosi itu, dan melawan serangan Bisian amat berbahaya. Gadis ini memiliki ilmu tongkat yang amat ganas dan liai, dan teringat dia akan ilmu tongkat yang pernah dipertontonkan Koaito Jin. Kalian salah sangka katanya. Ketika tongkat itu kembali menyambar dengan totokan maut ke arah pusarnya, Sialyong melompat ke pinggir lalu kakinya menyambar untuk menendang pinggang Bisian dari samping. Dia mengerahkan tenaga yang cukup besar sehingga angin tendangan itu menyambar keras. Bisian terkejut dan cepat melompat ke belakang. Inilah yang memang dikehendaki Sialyong. Dia mempergunakan kesempatan selagi gadis itu melompat ke belakang, dia pun melompat jauh dan menghilang di dalam kegelapan malam. Pembunuh, hendak lari kemana kau Bisian melompat dan melakukan pengejaran. Akan tetapi, Sialyong dapat bergerak cepat sekali sehingga bayangannya sudah tidak nampak. Setelah mengejar ke sana-sini tanpa hasil, dengan hati kesal Bisian kembali ke dalam kebun. Ia menemukan ibunya masih menangisi mayat ayahnya. Aku tidak berhasil menyusul pembunuh keparat itu. Akan tetapi, ibu, aku pasti akan mencarinya sampai dapat. Sudahlah, Bisian. Yang terpenting sekarang mengurus jenazah ayahmu, kata Sialanhang yang akhirnya dapat menguasai hatinya yang terguncang. Tapi, ibu, yang terpenting adalah menangkap pembunuh itu. Hem, bagaimanapun juga, dia adalah pamanmu, adik ibumu. Apakah kalau adik ibu, lalu dia boleh membunuh ayah sesukanya? Apakah ibu sudah begitu membenci ayah karena ayah telah berubah selama ini? Bisian Sialanhang menangis lagi dan Bisian segera menyadari kekeliruannya. Ia berlutut dan merangkul ibunya. Maafkan, ibu. Maafkan aku, ahaha. Kedukaan membuat aku bersikap kasar kepada ibu. Gadis itu lalu mengangkat jenazah ayahnya ke dalam rumah. Para tetangga dan penduduk kota Sang Jan terkejut mendengar berita kematian Yao Sankuk yang kabarnya terbunuh orang semalam. Banyak orang menduga-duga siapa pembunuhnya. Yao Sankuk mereka kenal sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa, walaupun akhir-akhir ini menjadi gila judi dan suka bermain perempuan serta mabok-mabokan. Sialanhang menangis perlahan di dalam kamarnya. Ia tidak mau ditemani puterinya dan terpaksa Bisian duduk bersilah di ruangan di mana jenazah ayahnya dibaringkan, ditemani oleh beberapa orang pria tua tetangga mereka. Ketika Lanhang menangis lirih, mendadak daun jendelanya terbuka dari luar. Begitu perlahan jendela itu terbuka dari luar sehingga Lanhang tidak mendengar sesuatu. Baru ia terkejut ketika ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu adiknya telah berdiri di dalam kamar itu. Lanhang memandang terbelalak kepada adiknya. Mau apa, engkau datang? Engkau sudah membunuhnya, tentu engkau sudah puas, bukan? Biarlah aku yang menderita, huhuh, sejak dulu, aku yang menderita. Enci, dengarlah baik-baik. Aku tidak membunuhnya, Enci. Aku tidak membunuh Cihu. Wanita itu menghentikan tangisnya lalu menarik napas panjang. Sudahlah, Liong Teh. Aku pun tidak dapat menyalahkanmu. Dulu aku pun hendak membunuhnya dan sudah sepatutnya kalau aku atau engkau membunuhnya. Enci, apa, apa maksudmu? Sialiong bertanya, hatinya berdebar tegang. Engkau tentu sudah menduganya, maka engkau membunuhnya, bukan? Nah, baiklah, karena dia sudah mati, aku ceritakan segalanya kepadamu. Memang, Yau San Kok yang menjadi pembunuh ayah dan ibu kita, membunuh Su Heng Kim Kuan, juga dua orang pelayan keluarga kita dan semua binatang peliharaan kita. Sedikit banyak memang sudah ada dugaan di dalam hati Sialiong, akan tetapi selalu dibantahnya sendiri karena bagaimana mungkin Enci-nya menjadi istri pembunuh ayah ibu mereka? Tapi, tapi mengapa, Enci? Mendiang ayah kita pernah bentrok dengan Yau San Kok ketika dia dan istrinya melakukan perampokan. Dia dahulu seorang perampok, lalu istrinya tewas di tangan mendiang ayah kita dan dia terluka. Dia lalu memperdalam ilmu silat dan pada malam hari itu, dia berhasil membasmi keluarga ayah kita. Tapi, tapi, mengapa Enci dan aku sendiri tidak dibunuhnya, dan mengapa pula Enci menjadi istrinya? Itulah selalu aku yang menderita. Dia tertarik kepada aku. Dia hendak memperkos aku dan membunuh kita berdua kalau aku tidak mau menjadi istrinya. Terpaksa untuk menyelamatkan engkau yang baru berusia 10 bulan, dan menyelamatkan nyawaku sendiri, aku menerima permintaannya. Aku kemudian menjadi istrinya dan engkau tak dibunuhnya. Dan ternyata dia sangat baik kepadaku dan kepadamu sampai terlahir di Sian dan aku, aku, anak durhaka dan tidak berbakti ini, aku jatuh cinta kepadanya, kepada suamiku sendiri dan kepada pembunuh ayah ibuku, Sialan Hong tidak dapat menahan tangisnya lagi. Sialiong mendengarkan dengan bengong. Jai merasa kasihan sekali kepada Enci-nya. Akan tetapi, aku tidak membunuhnya, Enci. Sudahlah, siapa mau percaya. Dan aku sekarang tidak lagi menyalahkanmu, Liong T. Sudah sepatutnya engkau membunuhnya dan... Tiba-tiba pintu kamar itu didorong terbuka dari luar dan di Sian meloncat masuk dengan matel, terbelalak. Tangannya memegang sebatang pedang, yaitu pedang pek, Liong Kiam yang telah membunuh ayahnya. Pembunuh keparat, berani engkau kesini bentaknya. Secepat kilat di Sian menyerang dengan pedang itu. Tusukan kilat mengarah dada Sialiong dan selain nampak kilatan pedang, juga terdengar bunyi mendesing saking cepat dan kuatnya pedang itu meluncur. Tapi, dengan cepat Sialiong menyambar kursi dan melempar kursi itu sebagai perisai. Terdengar suara nyaring dan kursi itu sudah patah-patah berantakan. Akan tetapi tubuh Sialiong sudah meloncat ke jendela. Di Sian, engkau keliru. Aku tidak membunuh ayahmu Sialiong berseru sebelum dia meloncat keluar dan melenyapkan diri. Jahanam, jangan lari di Sian hendak mengejar, akan tetapi ibunya telah menubruknya dan memegangi lengannya sambil menangis. Jangan, anakku. Jangan kejar dia. Biarkan dia pergi tangisnya. Bisian mengerutkan alisnya. Menghelah nafas panjang. Hem, ibu melindungi seorang pembunuh, pembunuh suami ibu sendiri, walaupun pembunuh itu adik kandung ibu. Ia melepaskan diri, akan tetapi tidak mengejar seperti yang diminta ibunya, melainkan dengan bersungut-sungut. Ia pun kembali ke ruangan di mana jenazah ayahnya sedang dibaringkan. Ibunya melempar diri di atas pembaringan dan menangis. Bagaimana dia tega untuk merusak hati anaknya dengan menceritakan semua perbuatan ayahnya? Tidak, ia tidak akan menceritakan semua peristiwa Jahanam dahulu itu kepada Bisian agar gadis itu tidak tahu bahwa ayahnya seorang yang amat jahat. Tidak perlu ia tahu. Biarlah ia sendiri yang menderita, asalkan Bisian tidak menderita. Seperti dahulu ia berkorban demi mempertahankan keselamatan Sialiong, kini dia bersedia berkorban perasaan demi menjaga agar batin puterinya tidak sampai menderita kewancuran. Pada keesokan harinya, para tetangga datang melayat dan pagi-pagi sekali Bonggan sudah tiba di situ. Maksudnya untuk berkunjung kepada semuanya. Tentu saja dia kaget bukan main melihat peti mati di ruangan depan. Bisian menyambutnya dengan wajah pucat dan mati merah, bekas tangis dan kurang tidur. Sumoy, apalah yang telah terjadi? Siapa pula yang meninggal dunia tanya Bonggan dengan penuh kekhawatiran? Yang meninggal dunia adalah ayahku, Suheng. Ahaha pemuda itu terbelalak memandang ke arah peti mati. Ayahmu. Tapi kemarin beliau masih segar bugar. Malam tadi, dia meninggal, gadis itu memejamkan matanya, menahan diri agar tidak menangis di depan pemuda itu, Apalagi para tetangga mulai berdatangan melayat. Melihat ini, Bonggan kemudian menghampiri meja sembah yang memasang hiyo untuk memberi hormat kepada jenazah di dalam peti itu. Kemudian dia kembali menghampiri sumoynya. Sumoy, kenapa ayahmu meninggal? Apakah sakit? Mari kita masuk, Suheng, aku mau bicara denganmu. Bonggan mengikuti sumoynya menuju ke ruangan dalam. Setelah berada berdua saja, gadis itu mempersilahkan Suhengnya duduk. Suheng, ayahku malam tadi dibunuh orang. Hah Bonggan meloncat bangkit berdiri dari kursinya, matanya terbelalak. Dibunuh orang? Bagaimana? Siapa? Pembunuhnya adalah, pamanku, adik ibu sendiri. Ahaha pemuda berpunggung, bongkok bernama Sialio itu. Bisian mengangguk, menarik napas panjang. Benar, dialah yang membunuh ayahku. Kalau begitu, biar aku mencarinya dan menyeretnya ke depanmu. Sumoy Bonggan berseru sambil mengepal tinju, matanya terbelalak penuh kemarahan. Semalam aku sudah menyerang dan mengejarnya, akan tetapi tidak berhasil. Dia tidak boleh dipandang ringan, Suheng. Agaknya ia telah memperoleh kepandaian yang hebat. Ingat, dia itu murid supekpek, Sim Sian Su yang menurut Suhu memiliki kesaktian yang sangat hebat. Karena itu, aku akan pergi mencarinya, Suheng, dan harap engkau suka membantuku. Kalau kita maju berdua, tentu gak akan dapat kita kalahkan. Aku siap siaga, Sumoy. Tanpa kau minta sekalipun, aku memang hendak mencarinya untuk membalaskan sakit hatimu ini. Terima kasih, Suheng. Hanya engkau seoranglah yang dapat kumintai bantuan, yang dapat kuharapkan. Nah, sekarang juga kita berangkat untuk mengejar dan mencari si Elyong. Eh ha ha, sekarang? Tidak menanti sampai selesai pemakaman ayahmu. Tidak, kalau terlambat, dia akan pergi terlalu jauh. Aku sudah siap sedia, lihatlah, ini buntalan sebagai bekal perjalanan sudah kusuapkan. Marilah kita berangkat sekarang juga. Pemuda itu masih bingung karena kepergian itu demikian mendadak, walaupun hatinya merasa girang sekali bahwa dia akan berdua lagi dengan semuanya, berdua melakukan perjalanan. Kau, aku tidak berpamit kepada ibumu. Gadis itu menggeleng kepalanya dengan wajah duka. Tidak, ibu melindungi adiknya. Lebih baik aku tidak menemuinya dahulu sebelum aku dapat membalas dendam kepada pembunuh ayahku. Berkata demikian, gadis itu lalu pergi, diikuti bonggan, keluar meninggalkan rumah itu dari pintu samping sehingga tidak kelihatan oleh para tetangga yang datang berlayat. Ketika Sialan Hang mendengar bahwa puterinya lenyap bersama suhengnya, pergi tanpa pamit, dia pun jatuh pingsan. Tidak kuat dia menahan pukulan batin yang datang bertubi-tubi itu. Yang terutama sekali memberatkan hatinya ini adalah karena dia bisa menduga kemana perginya puterinya itu. Tentu puterinya ini hendak pergi mencari Sialiong untuk menuntut balas dendam. Maka kini ia pun merasa menyesal sekali mengapa ia tidak segera menceritakan saja sebab-sebab yang mendorong Sialiong membunuh Yao San Kok. Kalau dia sudah menceritakan, tentu Bisian akan mengerti dan dapat memaklumi mengapa pamannya itu membunuh ayahnya, karena memang ayahnya amatlah jahat. Setelah suaminya tewas dan dimakamkan, Sialan Hang lalu hidup seorang diri dalam keadaan sederhana. Ia berdagang dengan modal seadanya. Setiap hari ia berprihatin, bersembahyang dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Pengasih untuk melindungi puterinya dan untuk mencegah agar puterinya jangan sampai membunuh Sialiong. Kalau hal ini sampai terjadi, habislah hidupnya. Ia tidak akan berani melanjutkan hidup lagi. Kehidupannya penuh dengan penyesalan jika sampai puterinya itu membunuh Sialiong. Sialan Hang sama sekali tidak khawatir kalau puterinya akan terbunuh oleh Sialiong. Ia telah mengenal benar wata adiknya yang bongkok itu. Sampai bagaimanapun juga, Sialiong tidak akan membunuh Bisian. Hal ini ia yakin, sama yakinnya bahwa di dasar hatinya, adiknya itu amat mencinta dan menyayang Bisian. Selamat menikmati.